Apakah yang tadi mas antarkan itu, perempuan yang ada di foto ini? Iya pak, betul. Tadi saya disuruh menunggu, dia akan mengambil uang. Lalu kemudian bapak itu bicara bahwa anak saya ini sudah meninggal karena kecelakaan. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen lagi viral bersama saya Furi Harun. Cerita mistis kali ini datang dari pengalaman seorang driver ojek online yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kisah ini Furi dapatkan dari sebuah kanal berita yang ternyata menurut Furi sangat menarik untuk dibahas pada pembahasan segmen lagi viral kali ini. Tetapi sebelum kita lanjut untuk membahasnya, jangan lupa untuk kalian semua klik tombol subscribe ya di bawah dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik di YouTube channel Furi Harun. Dan sebelum kita mulai membahas kisah ini, ada baiknya kita mengirimkan doa kepada beliau yang sudah meninggal karena segala kebenaran hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Terima kasih. yang bisa dimasuki oleh hantu atau arwah. Ternyata cerita horor juga bisa dialami oleh driver ojek online yang biasanya menerima orderan dari smartphone. Kengerian itu tergambar dari sebuah postingan pemilik akun at dramaojol.id. Seseorang membagikan cerita mistisnya pada pemilik akun tersebut. Jadi warganet sempat membaca postingan tersebut dan merasa merinding dibuatnya karena ternyata pengemudi tersebut menerima order makanan dari orang yang sudah meninggal dua hari sebelumnya. Seperti para driver pada umumnya, setelah mereka menerima sebuah orderan, driver online itu langsung menelpon si pemesan. Karena waktu itu tidak ada yang mencurigakan dan pihak si pemesan pun menjawab seperti biasa melalui telpon. Tetapi hal ganjil mulai terjadi saat si driver datang ke rumah pemesan dan bertemu dengan ibu dari pemesan makanan itu. Ibunya pun terheran-heran dibuatnya, bahkan sampai menangis. Dari penuturan ibunya, si pemesan orderan tersebut ternyata sudah meninggal dua hari yang lalu. Padahal handphone yang digunakan untuk memesan pesanan tersebut terkunci rapat, dilaci, dan kuncinya pun disimpan oleh ibunya. Itu tadi kisah yang sempat viral di dunia maya. Ada juga pengalaman Furi secara langsung yang berbicara dengan driver online. Jadi pada saat itu Furi ingin sedikit bercerita kepada kalian. Furi pada saat itu akan mengikuti casting di sebuah tempat yang ya katakanlah tempat casting lumayan terkenal di Jakarta lalu Kak Furi order supir ojek online ya. Tapi lewat mobil, pakai mobil. Lalu di tengah perjalanan, si driver ini bercerita bahwa aduh kakak alamat tujuannya ke sini. Saya bilang iya, emangnya kenapa pak? Jadi si driver itu seperti sangat ragu-ragu dan takut untuk bercerita bahwa malam minggu, di minggu kemarinnya, itu sekitar satu minggu sebelumnya, dia menerima orderan dari seorang wanita di sebuah mall besar di Jakarta. Lalu pada saat dijemput, si wanita ini tidak bicara sepatah kata apapun. Tetapi bagi si driver, ya mungkin si wanita ini lagi gak mood atau lagi kesel atau mungkin lagi capek. Selama perjalanan, driver ini melihat lewat kaca spion, katanya si wanita ini sama sekali tidak bergerak dan wajahnya pucat. Tetapi si driver sendiri tidak pernah merasa bahwa ini adalah hantu, karena di aplikasinya terlihat jelas bahwa memang ada perempuan yang order dengan nama tersebut. Lalu di pertengahan perjalanan pada saat hampir sampai di tujuan, driver ini bertanya, Kak, tujuan kita ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri ya? Rasa-rasanya kita hampir sampai. Lalu tiba-tiba si wanita itu tidak berkata apapun, tapi kemudian menghilang. Jadi ini merupakan kisah nyata yang si drivernya pun terus berulang kali bertanya, kok bisa saya dapat penumpang seperti ini ya mbak? Kok ada gitu? Seseorang atau arwah atau hantu, dia nggak ngerti bisa tiba-tiba order online, lalu naik ke mobilnya, lalu tiba-tiba menghilang. Nah, lalu juga ada cerita driver yang mengantarkan penumpangnya dari Jakarta ke Bogor. Si driver ini memang betulan ya, mendapatkan orderan online, lalu orangnya juga ada gitu. Sama seperti driver sebelumnya, jadi ini driver yang berbeda. Sepanjang perjalanan, kan jauh tuh dari Jakarta ke Bogor, si penumpang ini sama sekali tidak berbicara apapun. Wajahnya pucat. Tapi namanya juga driver, ya sudah lah, mungkin penumpang saya lagi capek. Mungkin dia memang sedang tidak ingin diganggu. Tetapi memang baru kali itu, ada penumpang yang sama sekali nggak tidur, katanya nggak senyum, nggak bergerak, nggak ngomong, dan diam saja. Lalu, satu-satunya kata yang diucapkan oleh penumpangnya tersebut adalah, itu rumah saya, tunggu, saya akan ambil uang. Ya sudah, jadi si driver ini menunggu, dan karena itu sudah malam, lalu perjalanan juga lama sekali, katanya dua jam, akhirnya dia ketiduran di mobilnya. Dan tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk pintu mobilnya, yaitu security. Katanya, Pak, maaf Pak, Bapak sedang apa di sini? Kok dari tadi lampunya nyala terus? Oh, maaf Pak, saya ketiduran, kata driver ini. Saya tadi mengantarkan wanita di rumah ini, katanya dia mau masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mau mengambil uang, karena dia belum bayar. Lalu si security ini kelihatan bingung. Wanita, umurnya berapa tahun? Ya, umurnya mungkin masih sekitar 18 atau 19 tahun. Lebih bingung lagi. Akhirnya, di tengah kebingungan seperti itu, security memberanikan diri mengetuk pintu dari pemilik tempat. Dan keluarlah seorang bapak-bapak tua ya. Mungkin usianya sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Lalu, bapak tua ini diberitahu oleh security bahwa, Pak, di depan ada mobil, ada taksi, katanya ada perempuan, usianya segini, dan dia naik taksi, tapi belum bayar. Dari Jakarta ke Bogor. Bapaknya lalu mempersilahkan supir taksi ini untuk masuk. Lalu dia bertanya, maaf mas, apakah yang tadi mas antarkan itu, perempuan yang ada di foto ini? Lalu dia memperlihatkan foto seorang anak perempuan, usia 18 atau 19 tahunan gitu, baru lulus SMA, dan driver ini berkata, iya pak, betul, tadi saya disuruh menunggu, dia akan mengambil uang. Akhirnya, si bapak ini masuk ke kamar, lalu mengambil uang, dan membayarkannya kepada driver tersebut. Berapa omkosnya? Oh, omkosnya segini. Lalu kemudian, bapak itu bicara bahwa anak saya ini sudah meninggal karena kecelakaan. Lokasi kecelakaannya tepat di jalan di mana bapak tadi menerima pesanan. Pesanan untuk mengantarkan dia ke Bogor. Lalu si driver ini kan aneh gitu, maksud bapak apa gitu. Maksud bapak yang saya antarkan itu anak bapak yang sudah meninggal. Iya, betul. Saya cuma memiliki anak tiga, kata si bapaknya. Yang ke satu, anak saya sudah menikah. Yang kedua, ada di luar negeri. Yang ketiga, yang bungsu ini, satu-satunya perempuan, dia meninggal tepat di jalan di mana bapak tadi mendapatkan orderan darinya. Jadi si driver ini sama sekali nggak bisa habis pikir. Di satu sisi, dia merasa sedih atas kematian putri. Putrinya si bapak gitu. Dia melihat bahwa bapaknya ini sangat kehilangan anaknya. Tapi di sisi lain juga dia sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta dulu dan tidur di pos Satpam. Lalu akhirnya mereka ngobrol lah sesama Satpam sampai akhirnya berita ini berkembang dan juga terdengar sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut Khafuri, bagaimanakah tanggapan dari Khafuri tentang order-order dari makhluk-makhluk yang dianggap sebagai hantu atau arwah? Jadi kalau menurut Khafuri, yang pertama, ada pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga dari arwah tersebut. mungkin terasa penyesalan, mungkin terasa permintaan maaf, atau mungkin dia masih merasa ada di dimensi tersebut. Dia masih merasa bahwa dia ingin hidup, dia ingin menjadi anak ayahnya, dia masih merasa bahwa itu rumahnya. Lalu yang paling penting juga ada penyesalan dan juga ada perasaan ingin didoakan. Penyesalan mungkin ada hal-hal ya yang seharusnya tidak dilakukan, akhirnya dia lakukan, atau mungkin penyesalan karena tidak bisa menjadi orang yang bisa memberikan hal yang terbaik, karena sekarang mereka sudah tidak ada. tetapi menurut Khafuri, sekali lagi yang paling penting bagi mereka adalah didoakan dan juga untuk driver ojek online yang merasa aneh atau yang merasa kikuk, apakah benar ada makhluk halus yang bisa masuk ke dalam frekuensi dan juga order melalui smartphone? Benar, ada. Dan itu bukan settingan. Banyak sekali di antara kita mungkin yang tidak bercerita kepada orang lain atau mungkin ceritanya belum terdengar, tetapi mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi sebelumnya, Khafuri juga minta maaf apabila ada di antara kalian yang tidak setuju dengan statement-statement yang Khafuri berikan, karena Khafuri yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Jadi apa yang saya sampaikan hanyalah sebagai pandangan saya sebagai anak indigo, medium. Semoga cerita-cerita tersebut bisa membuka wacana dan juga pikiran kita bahwasannya terkadang masih ada arwah-arwah yang ingin menyampaikan pesan yang belum tersampaikan. Dan mungkin si anak ini juga kangen sama bapaknya atau mungkin dia merasa bahwa dia menyesal karena pada saat itu dilarang untuk berpergian, tetapi memaksakan untuk berpergian sehingga akhirnya mengalami kecelakaan. Apapun yang terjadi, kita sama-sama doakan untuk almarhum-almarhumah sehingga mendapatkan ketenangan dan diterima di sisi Allah SWT. terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kak Furi tunggu komentarnya menurut kalian apakah benar yang ditemui oleh driver ojek online ini adalah arwah atau hantu atau apakah itu hanyalah sebuah berita bohong? Jangan lupa isi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. kita akan ketemu lagi di segmen lagi viral selanjutnya. See you! selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.